Pemirsa kami awal informasi yang pertama, ratusan warga rela mengantri berjam-jam di kantor Samsat Bujonegoro pada sering pagi untuk mengurus pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Mereka antusias mengikuti program pemutihan pajak yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. Suasana berbeda terjadi di Samsat Bujonegoro, Jalan Tenggu Umar, Kelurahan Kepatihan, Senin pagi. Nampak antrian kendaraan hingga meluber di luar halaman kantor bersama tersebut. Antrian panjang ini dikarenakan ada penghabusan denda pajak kendaraan yang bertempatan dengan liburu bersama Hari Raya Idul Adha 2023. Kasat Lantas Polres Bujonegoro, AKP Igusti Bagus Krishna Fuadi mengatakan bahwa banyaknya warga yang datang ke kantor Samsat ini merupakan dampak dari adanya libur panjang Idul Adha. Selain itu, masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan lain seperti balik nama hingga ganti plat nopol baru. Namun pengurusan didominasi pemutihan denda. Antrian ini tercatat lebih banyak dua kali lipat dibanding hari biasa. Membludaknya pemohon pembayaran pajak kendaraan ini membuat Samsat Bujonegoro memperpanjang waktu pelayanan. Perpanjangan dilakukan selama dua jam yaitu hingga pukul 14.00 WIB. Bahwa waktanya layanan Polri khususnya di Satpas dan Samsat untuk hari Senin ini lumayan panjang dan tidaknya namun dapat kita antisipasi. Dikarenakan ekses kemarin 5 hari libur rakyat ini dulu. Jadi kita antisipasi rekan-rekan khususnya karena ini menjadi kegiatan rutin. Bila mana habis libur panjang pasti agak membudak jumlah wajib pajak. Jadi kita sudah berkoordinasi khususnya di Samsat dengan APEL. Nanti kita tetap layani sampai selesai ya. Tambahan jam ekstra baik di anggota kita maupun di Kasir. Oh ada tambahan jam. Biasanya jam berapa tutup? Biasanya kan kita jam 12.00. Nanti kita melihat masyarakat tetap kita layani. Karena masyarakat juga sudah jauh-jauh kita tetap layani supaya tidak ada kecewaan. Termasuk sama halnya di Satpas sekarang kan juga sudah kita koordinasikan dengan Kasir. Jadi kita layani sampai selesai. Jadi masyarakat yang sudah jauh-jauh mungkin nanti bisa kita tetap lakukan. Dipergerakan pada hari pertama kerja, pemohon pengurusan di pajak kendaraan di Samsat Bojongoro mencapai ribuan orang dan naik 100% jumlah pemohonnya dibanding hari biasa.